Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan Tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak di sini Di Menembus Mata Batin Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah Ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini Adalah Ratna Antika Apa kabar Ratna? Baik Mas Bayu Anda sendiri percaya gak sih dengan hal-hal mistis atau makhluk gaib? Percaya Pernah punya pengalaman? Pengalamannya, sebetulnya kalau pengalaman mistis yang kayak digambuh hantu apa, segala macam itu Enggak Cuman yang aku alami Sekarang ini posisikan aku lagi renovasi rumah Bangun rumah Dan posisinya aku sekarang Itu Aku kontrak rumah Di family aku sendiri sih sebetulnya Cuman disitu Kebanyakan orang di sekeliling rumah yang aku huni sekarang ini Itu gak ada yang berani untuk menghuni disitu Sempet ada tiga orang, tiga kali Itu Disitu kontrak Rencananya satu tahun Tapi cuman di uni satu bulan Udah gak betah Kayak gitu Gak kenapa? Katanya banyak hantunya Betul Katanya banyak hantunya Kalau dari cerita-cerita tetangga sekitar Memang seperti itu Sering terdengar kayak orang nangis Kayak yang bunyi Cedar-cedar kayak gitu-gitu Cuman Tapi kamu sendiri pernah mendengar apa gitu? Kalau aku Pertama aku Mulai tidur di tempat yang sekarang aku tempatin Itu kayak aku semacam mimpi Jadi Tidur Terus kayak ada dari bawah Dari bawah kolong ranjang Kayak ada Cahaya Yang kayak sinarnya itu Lama-lama kayak memudar-memudar-memudar Dan Dan disitu kayak ada Ada keliatan cuman Kepala Kepala segini Kepalanya Orang tua Terus Laki Orang tuanya laki Terus aku bilang Langsung aku duduk Terus aku bilang Mbah Ibarat saya kan orang Jawa ya Mbah Permisi mun sewu Saya mau tinggal disini Saya bilang gitu Terus Beliaunya Senyum gini sambil nganggup Setelah itu Langsung kayak berubah jadi cahaya lagi Langsung kayak Terbang Menghilang Menghilangnya di cendela rumah Langsung keluar Setelah itu Aku langsung bangun Langsung kayak berinding-berinding Kayak gitu Sampai sekarang Saya masih berinding Dan setelah itu Nggak ada kejadian apa-apa lagi Alhamdulillah Sampai sekarang Aku tempatin Sudah ada sekitar 4 bulanan Alhamdulillah Nggak ada yang diganggu Anak-anak saya juga Nggak Keluarga semuanya Nggak Alhamdulillah Oke Nah Bicara soal keluarga Saat ini Akan hadir Partisipan kita Dia adalah Seorang perempuan muda Yang berusia 20 tahun Dan mengaku Telah melakukan Guna-guna Kepada Mertuanya sendiri Malam hari ini Dia akan kami panggil Dengan nama Samaran Kami persilahkan Lisa Selamat menikmati Selamat malam Lisa Malam Boleh diceritakan Apa pekerjaan Anda Saat ini Saya adalah Seorang administrasi Di salah satu perusahaan Swasta Iya Oke Apa yang mau kamu ceritakan Pada kami malam ini Saya menikah Dengan seseorang Di usia yang sangat muda Tinggal bersama keluarganya Awalnya Semua baik-baik aja Selang beberapa waktu Berjalan Tiba-tiba Saya menemukan Sifat yang sangat jahat Dari Mertua saya yang perempuan Mertua saya yang perempuan ini Sepertinya punya kelainan Karena Semua anaknya itu Nggak boleh menikah Tapi dia restui Pernikahan saya Tapi setelah menikah Dia hancurkan Dengan cara apa? Dengan cara Saya tahu dari orang pintar Kalau Suami saya itu diguna-guna Dibuat jahat Lupa sama saya Lupa kalau dia itu Punya seorang istri Dan punya seorang anak Lalu buat suami saya itu Berperilaku sama seperti Dia memperlakukan saya Seperti apa perlakuan Mertua saya ini jahat banget Saya nggak tahu Salah saya itu apa Tapi Dia itu Memperlakukan saya Lebih dari sekedar binatang Lebih dari binatang Dia selalu Menyuruh saya itu Mengerjakan pekerjaan rumah Tanpa batas Sampai waktu kapanpun Asal dia suruh itu Saya harus taati Lalu makan pun Saya tidak boleh makan Bareng-bareng satu meja Satu meja keluarga sama dia Harus makan Sesudah mereka makan Baru saya makan Padahal situ ada suami saya Tapi suami saya itu Nggak mau ngomong Nggak mau bantang Nggak mau bantu saya gitu Nggak tahu kenapa Lalu saya itu Kayak disembunyikan Identitas pernikahan saya Setiap ada orang datang Pasti suami saya itu Dibilang itu masih single Belum punya istri Belum punya anak Dia selalu bilang kayak gitu Saya disembunyikan Di satu bilik Saya nggak boleh keluar Dari rumah itu Saya di rumah itu aja Pokoknya Kunci rumah itu selalu Nggak tahu dimana ditaruh Saya itu selalu dikunci Jadi saya itu di rumah itu sendiri Hampir saya itu udah mau gila gitu loh Hampir mau bunuh diri Saya benar-benar udah muak Jadi saya Saya juga udah benci banget Sama retuasa itu Saya terakhirnya Ada orang Kalimantan itu Saya minta tolong sama dia Tolong Biar mertua saya itu Ngerasakan apa yang saya rasakan Lalu apa yang dia lakukan? Saya minta Mengirimkan Santet ke mama Mama mertua saya Terus mau mertuanya Sekarang gimana Gak bisa ngepang-ngapain Terbaring tempat tidur Ya nggak apa-apa dong Karena kan Apa yang dia lakukan itu Belum sebanting loh Dengan apa yang saya rasakan Selama ini Suami kamu gimana? Suami saya juga saya Guna-gunain juga Supaya Jadi lupa sama mamanya gitu Jadi ke saya aja gitu Berhasil? Berhasil? Berhasil Dia juga udah lupa banget sama mamanya Tujuan kamu datang ke menembus mata batin Malam ini untuk apa? Saya ingin Memberitahu Kalau Untuk semua mertua-mertua Pernikahan anak itu Adalah hal yang sakral Hal yang suci Kalau memang itu adalah pilihan hati-anaknya Biarlah mereka hidup bahagia Janganlah Mencampuri Sampai melebihi batas Karena anak juga Berhak untuk bahagia Dan janganlah Untuk menyiksa menantu Karena menantu itu juga Manusia Dia pasti Punya batas kesabaran Oke Saya Saya rasa kita di posisi Yang nggak berhak untuk menilai Apa yang kamu lakukan itu Benar atau salah Tapi Apa yang Terjadi sama Ibu mertua Kamu Sekarang Kondisinya adalah Terbaring Sakit Sakit Kok nggak pengen Jengukin gitu Sebenarnya Saya ini Juga kasihan Lihatnya Cuman Kandai kan dia itu Mau minta maaf Atas apa yang dia lakukan Selama ini sama saya Dia juga Jujur Kalau selama ini Dia juga Ada bermain Orang pintar Untuk mendukuni Suami saya Supaya lupa sama saya Oke Baik Menemudahan malam hari ini Kita bisa menemukan Apa ya Jawaban sebaiknya Seperti apa Yang harus kamu lakukan Dengan ibu mertua Dan juga suami kamu Karena Bagi seorang ibu Kalau kehilangan anak Pasti akan sakit sekali Rasanya ya Sebaiknya kamu cerita langsung Kepada sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan Tanggal lahir Dan nomor rumah Partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca Berdasarkan Angka yang kami berikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih